Saudara informasi selanjutnya dari Bandung, Jawa Barat. Keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti Unwim menggelar kegiatan Rowni Akbar yang dihadiri alumni semua angkatan. Kegiatan tersebut selain dihadiri jajaran rektorat dan juga dekanat, juga dihadiri Sekda Jawa Barat Herman Suryatman. Membangun silaturahmi di antara alumni menjadi bagian penting dalam memperkuat jaring baik antara alumni maupun alumni dengan alma mater. Hal itulah yang dilakukan Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti Unwim bersama para alumni menggelar kegiatan Rowni Akbar yang diikuti oleh alumni semua angkatan yang berlangsung minggu siang di kampus Unwim Jatinangor, Sumedang. Para alumni Fakultas Pertanian Unwim tersebut kini sudah banyak berkipra dan juga memegang jabatan penting baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Bahkan banyak yang sukses berwirausaha khususnya di bidang pertanian. Selain dihadiri jajaran rektorat dan juga dekanat setiap fakultas, kegiatan ini juga dihadiri Sekda Jawa Barat Herman Suryatman. Sekda berharap para alumni Fakultas Pertanian Unwim bisa terus memberikan kontribusi dalam membangun sektor pertanian khususnya di Jawa Barat. Bukan hanya Pemda, Provinsi Jawa Barat, tapi 27 kompeten-kota dan semua pemangku kepentingan termasuk di dalamnya para alumni Fakultas Pertanian Unwim. Kami berharap lulusan Unwim bisa menjadi pionir, lulusan Unwim bisa menjadi agent of change, bisa menjadi agent perubahan untuk mengembalikan kejayaan bidang pertanian di Jawa Barat. Sementara itu, dekan Fakultas Pertanian Unwim, Deti Sukmawati, menegaskan calinan komunikasi antara alumni dengan alma mater diharapkan bisa terus terjaga, terlebih dalam mendukung program akreditasi kelembagaan di Fakultas Pertanian Unwim. Pak Pertanian Unwim diharapkan yang pertama kita traster study bagaimana pesebaran alumni secara nasional, itu adalah untuk kami. Kemudian kita juga menginfifikasi jejaring supaya kita di antara alumni lebih terjaring komunikasi, yang pertamanya itu silaturangi dan kita pun ingin membangun jejaring supaya ada keterikatan usaha untuk ke masa depannya. Sebagai bantu kepedulian, pada kegiatan ini para alumni juga memberikan bantuan untuk sejumlah warga di sekitar kampus. Selain itu juga digelar bajar pangan murah terutama produk-produk olahan hasil pertanian. Demikian dilaporkan Doni, kontributor TVRI Jawa Barat.